oke kan kan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke EJL channel pada perteman kali ini kan kan kita sedang memberi pakan kegiatan pagi hari ini adalah memberi pakan kepada mentok-mentok kami ya disini ada 3 jantan dan 1 betina dimana untuk usianya kurang lebih ini berada di usia 1 bulanan yang ini masih kurang ya dari 1 bulanan setengah bulan ya sudah lewat 2 minggu lebih hampir 1 bulan ini kan kan tapi untuk saat ini kami memperoleh mentoknya berasal dari membeli bibit ya kan kawan membeli bibit dan yang jelas mentok disini kita beri pakan secara baik dengan pemberian campuran antara nasi dengan konsentrat ya kan kawan ya usia minimal 1 bulan pertama enggak setengah bulan pertama itu konsentrat dan 1 bulan berikutnya itu paling gak campuran antara konsentrat dengan nasi dan seterusnya kawan-kawan bisa mencampurkan antara sayuran bekatul maupun polar lalu dengan campuran nasi maupun limbah-limbah dapur lainnya yang bisa dimakan oleh si entok ya kan kawan itu sudah cukup bagus nantinya entoknya jika ingin digunakan sebagai peternak atau budidaya ya kan kawan dan ini kami juga baru memulai kawan-kawan merintis bertahap walaupun dulunya juga pernah membudidayakan entok akan tapi ini mulai kembali ya dengan teknik atau cara yang begitu mudah dan enak dilakukannya semacam itu dan ini disini selain pakan yang jumlahnya kita melimpah yang kita gunakan ya hasil limpah dapur yang kita gunakan sebagai pakan entok disini ada juga air ya air ini cukup penting karena setiap makhluk hidup membutuhkan air untuk berjalannya metabolismenya dan air yang kita gunakan adalah cuma air biasa ya kan kawan kalau kawan-kawan bagus bisa diberi vitamin bisa juga diberi obat-obatan yang dapat menambah atau meningkatkan daya tahan tubuh dan ini kawan-kawan lihat entoknya begitu sehat dan pertumbuhannya cukup cepat ya kawan-kawan cukup signifikan dengan pemberian konsentrat dan ini kami menekankan pemberian pakan yang memiliki nutrisi bagus di awal-awal pertumbuhan itu cukup penting karena kalau kawan-kawan pemberiannya cuma sedikit demi sedikit nanti mentoknya bisa mengalami namanya kuntet atau pertumbuhannya itu lambat sekali atau istilahnya kecil karena di saat masa pertumbuhan ini seharusnya kesempatan kita untuk memaksimalkan pertumbuhan tersebut baru ketika dia masa berkembang bisa mengurangi pemberian pakan yang bernutrisi tinggi karena biasanya pakan itu kalau kita beli yang nutrisinya tinggi itu biayanya cukup mahal kawan-kawan kalau bisa kawan-kawan bisa memproduksi sendiri pakan nutrisi tinggi salah satu contohnya pakan nutrisi tinggi adalah indigo vera yang dimana itu juga bisa kawan-kawan budidayakan dan kawan-kawan mengambil daunnya untuk campuran sebagai pakan entok itu juga cukup bagus ya kawan-kawan karena ini masih awal-awal kita hanya mencampurkan nasi dan bekatul ya kawan-kawan semacam itu eh mohon maaf nasi dengan centrat semacam itu oke kawan-kawan itu dulu video sekilas tentang eh ternak entok yang sedang gambir intis kecil-kecilan sekian terima kasih jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih